Masih diberikan pula kesempatan oleh Allah Di pertengahan bulan Zulqoda ini Mudah-mudahan kita semua Senantiasa diberikan rahmat Maghbirah dan keberkahan oleh Allah SWT Tentu di dalam kehidupan yang kita alami Kita sangat memerlukan Dan ingin memastikan terkait dengan kepastian rizki Inilah yang dialami oleh semua umat manusia Makanya seringkali kita mendengar Dan kita menyaksikan orang-orang melakukan sebuah ikhtiar Tentu untuk menggapai rizki yang ingin kita dapatkan tadi Maka agama kita di dalam syariat Islam Tentu diajarkan bagaimana kita menyempurnakan Ikhtiara yang seharusnya kita lakukan Inilah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah Jadi dari tawakal telain cicing Tapi tawakal itu adalah berusaha Kenapa? Karena ternyata di zaman Nabi sendiri Bahkan ketika Nabi menjelaskan Seseorang sudah Allah tetapkan Mana mak'ad tempat duduknya Pinar di neraka Dan mana seseorang tempat duduknya Piljana di surga Si ganate orang tersebut berpikir Nah gitunya ruas Siun Nah ada kecemasan Sampai dia mengungkapkan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Anna attakilu Kalau begitu saya akan Atakilu disini Tawakal yang dimaksud berdiam diri saja Jadi Orang ini karena ada kekhawatiran Siun lebet Karena tadi temang ininya Mak'ad binar Sampai timbul Ungkapan Ah halikitu Mahaya Rasul Rek cicing wek gitu ta Dalamun beramal Siun amalnya amal binar Gitu Mendengar apa yang diungkapkan oleh sahabat itu Maka tentunya Rasulullah SAW Menegurnya Sok ayina Ihwatu iman Uningante Bakal timana Timana Panharapan kita mah Selalu berharap kepada Allah Dengan upaya-upaya Yang Allah berikan ketentuannya Kita harapannya adalah Selamat dunia Akhirat Kan sampai enggak doa Robbana Atina Pidunya Hassanah Wapil akhirati Hassanah Dunia Hassanah Baik Baik tentunya adalah untuk keselamatan kita Dan kebahagiaan Itu Hassanah Jadi disebut Hassanah Kebaikan Keselamatan Dan kebahagiaan Gitu Ya tanamin Hassanah Di akhirat Oke Hassanah Baik Tur salamet Di dunia Hoyong Salamet Di akhirat Oke Hoyong Salamet Kan gitu ya Itu namanya Hassanah Sampai Wakina Azab Banar Jauhkan Ya Allah Kami semua Dalam Atau Di Azab Neraka Kan begitu Artinya Kita Berdoa demikian Penuh harapan Kepada Allah Tangka Allah Memberi informasi Ini Jalan-jalan Kemudahan Orang-orang Yang akan Mendapatkan Pisur Gagenteni Yang tentunya Juga dia akan Selamat Dunianya Nih Begitu Allah Memberikan Jalan Allah Akan Berikan Jalan Kemudahan Terkait Sarang Yang Ternyata Allah Itu Akan Memberikan Ciri-ciri Orang Yang Melakukan Jalan Pisur Ganteh Dan Dia Pasti Akan Masuk Menjadi Alul Jannah Begitu Pula Allah Pun Akan Mudahkan Kepada Orang-orang Yang Senantiasa Dan Itu Sudah Digamarkan Di Kehidupan Kita Karena Itu Allah Sangat Masya Allah Al-Hakim Bijaksana Ar-Rahman Ar-Rahim Sampai Allah Memberikan Peluang Illa Alladina Tabu Wa Aslahu Kecuali Orang-orang Yang Bertobat Kecuali Orang-orang Yang Berislah Segera Mengislahkan Dalam Mu'amalah Lampun Ayan Orang-orang Buru Buru Itu Itu Kata Allah Allah Terima Taubat Jadi Jalan Pinarakan Masyiatnya Kemasyiatan Terus Kata Allah Bersegera Bersegera Stop 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 Illa Magfirotin Menuju Magfirah Allah Allah Itu Maha Penerima Taubat Segera Illa Ladina Tabu Wa Aslahu Wabayanu Faula Ika Atubu Alayhim Wa Anata Wabur Rahim Jadi Orang Tadi Itu Punya Anggapan Ah Hari Kitu Beramal Tesiun Pinarakan Nyalah Menjalan Pinarakan Bakal Abus Naraka Nya Jangan Begitu Kan Kita Tidak Tau Bahkan Kita Berharap Setiap Saat Berdoa Kepada Allah Ya Allah Mudahkan Dalam Segala Urusan Hasanahkan Di Dunia Hasanahkan Di Akhirat Jauhkan Dari Api Naraka Kan Kitunya Udang Tengah Doa Tengah 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 Pilih Jalan Untuk Pisurga Tengah Maksud Rasulullah Itu Seseorang Sudah Ditetapkan Jalan Surga Jalan Neraka Tengah Urang Jalan Jalan Yang Ingin Dimudahkan Untuk Masuk Surga Sampai Sampai Kita Betul-betul InsyaAllah Sekecil Apapun Di hadapan Allah Untuk Jalan Ke Surga InsyaAllah Akan Membukakan Pintu Surga Sogera Iwat Iman Panada Hadis Nabi Barang Siapa Yang Sudah Pak Ashanal Wudua Dia Sudah Baik Di dalam Berwudunya Menyempurnakan Di dalam Wudunya Kemudian Rengse Wudu Teras Naun Pak Solat Dua Rokaat Dan Pak Ada Pembicaraan Di antara Itu Tidak Ada Jeddah Untuk Bicara Solat Naun Nah Syukrul Wudunya Tuh Syukrul Wudu Dua Rokaat Kecuali Allah Akan Memberikan Ampunan Baginya Tuh Akan Mendapatkan Magpiro Orang Sudah Mendapatkan Magpiro Itu Terjalan Surga Karena InsyaAllah Tidak Ada Yang Apa Namanya Luput Amal Amal Terbaik Kita Di Hadapan Allah Dicatet Jantan Jalan Pisur Gahun Kalau Bata Zulkodah Ini Bulan Haram Bulan Yang Diagungkan Sampai Allah Menyebutkan Langsung Dalam Surah Tau Ba'er Ayat 36 Min Har Ba'atun Hurum Ada Empat Bulan Yang Haram Di Antaranya Zulkodah Banyak Amal Amal Pak Menuju Menuju Di Surga Di Antara Nafalah Tadlimu Fihina An Pusakum Jangan Zolim Mengani Ayah Nah Itu Jalan Di Surga Hungkul Jadi Makanya Orang Itu Ditegur Oleh Rasulullah Tengkitu Tidak Boleh Bahkan Kata Rasulullah Memerintahkan Kepada Orang Yang Tadi Anah Atakil Saya Akan Tawakalnya Berdiam Diri Tidak Cik Tidak Boleh Sampai Nabi Mengatakan I'malu Ini Perintah Si Gotul Amri Bentuk Perintah I'malu Beramal Beramal Sampai Amal Aktifitas Kreatifitas Berkaryakan Dan Amin Agar Menuju Prosesnya Sampai Rasulullah Mengatakan Nanti Karena Kita pun Menyadari Cik Pak Ari Amal Orang Beramal Beraktifitas Ayat Tegodaan Ah Sebenarnya Ayat Tantangan Ayat Ujian Kan Itunya Cik Ari Ayina Iya Nampai Sholat Subuh Berjamaah Kemudian Mengaji Ada Godaannya Pas Goda Jam Setengah Opat Meren Tanapi Lebih Tuluh Teama Males Teama Mengadeng Kermusim Teris Jadi Setan Terus Masuki Cicing Di Imah Tongka Masjid Begitunya Begitukun Masjid Di Bumi Sholat Kadang-kadang Ada Seperti itu Syaiton Menggerakannya Luar Biasa Nenek Yang kita pun Nabi Adam Tergelincir Fazallahumas Syaiton Syaiton Menggelincirkannya Masya Allah Marginal Lawan oleh kita Jadi ada saja Godaan Tantangan Wah luar biasa Tantangan Ujiannya Maka yakinlah Semua Godaan Kalau kita dasarkannya Adalah Lillah Tadi Karena Allah Bismillah Semangat Insya Allah Akan mampu Menghadapinya Semua Cobaan Pasti Akan ada Jalan Keluarnya Ayak Maka kata Rasulullah Betapa indahnya Rasulullah Mengatakan Fakulun Muyasarun Iberamalah Kamu Bekerjalah Kamu Beraktifitas Kamu Sok Ditutuh Bertebaran Di dunia Fakulun Muyasarun Setiap Pakulun Pakulun Menunjukkan Umum Setiap Amalan Amalan Yang penuh Dengan Godaan Cobaan Tantangan Ujian Muyasarun Pasti Ada jalan Atau Dimudahkan Pasti Ada jalannya Gitu Makanya Ikhwatu Iman Mari kita Sempurnakan Termasuk Di dalam Upaya Melakukan Rizki Dari Rizki Mati Allah Tapi Kita Menyempurnakan Ikhtiar Ini Adalah Kewajiban Kita Pan Emud Yawat Iman Kisah Ali bin Abi Tol Beningannya Istri Nateh Siapa Pak Istri Ali Sah Ada Aisyah 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 Isri Rasul Fatimah Laras Aisyah Fatimah Putrinah Say Tateh Rasul Ih Pak Bali Fatimah Eh Rasul Laras Fatimah Putrinah Rasul Aisyah Abu Bakar Kan gitu Asidi Fatimah Tepak Biasa Pak Seorang Istri Dia Berkewajiban Mengurus Harta Suami Titipan Diberikan Napkah Suamina Berarti Ali punya Kewajibannya Makanya Ali Biasanya Ikhtiar Tee Itu Kalau Dalam Baca Siroh Pak Ya Itu Bada Subuh Pelenyeng Terus Angkat Wih Menjelang Asar Jam Dua Gitu Tapanya Biasa Wesa Di Dinten Ketika Pulang Pastikan Begitu Karena Beliau Itu Adalah Perniagaannya Kalau Dia Pulang Menyelang Artos Menginten Uang Fatimah Balanjaken Ya Seperti Istri Kita Kadang Ada Yang Harian Ayah Nung Mingwan Nung Bulanan Kan Istri Ada Yang Tahunan Istri Menerima Satahun Sekali Gitu Ada Sajanya Satahun Ngeblek Harian Ngan Disatahunkan Ada Begitu Nah Begitulah Ali Kalau Bawa Makanan Uang Nata Ayangan Jeng Jeng Tuangen Gitu Ya Fatimah Jogera Pasak Men Gitu Pak Sehari-hari Begitu Seperti Kita Berarti Asab Usaha Itu Wajib Hukumnya Pak Memberi Nafkah Itu Tentu Adalah Kewajiban Seorang Suami Makan Wah Wah Makan Makan Kawajiban Hasil Nama Nanti Buktinya Ali Kadang Ketika Dengan Uang Misalnya Untuk Dibelanjakan Kadang Suatu Ketika Dengan Barang Langsung Dimasakan Tuh Geningan Rizki Makan Apa Saja Bentuknya Baik Berupa Uang Baik Berupa Barang Apa Saja Dan Itu Ada Rizki Kita Untuk Kehidupan Kita Sampai Sampai Suatu Ketika Ijimang Sama Kan Tiap Hari Begitu Ternyata Ali Suatu Ketika Uang Ternyana Tidak Membawa Barang Pun Tidak Ada Kosong Melompong Wih Kabumina Didugikan Disampaikan Kepada Fatima Bapak Pernah Mengalami Begitu Pernah Nuju Nuju Bangkar Atau Nuju Kuma Atau Nuju Repot Pernah Disampaikan Ke istri Disampaikan Apa Jawaban Istri Kita Apa Sebulah Balik Dekad Dia Marah Mungkin Istrinya Manyun Nah Inilah Istri Kita Harus Belajar Sejarah Lihat Fatima Bagaimana Fatima Mayun Nah Aduh Kalau Alamnya Tapi Yang Jelas Fatima Kan Mengungkapkan Kepada Ali Itu Sampai Sampai Dia Mengungkapkan Dengan Masya Allah Kebesarannya Wahai Suamiku Tercinta Bagaimana Sim Sampai Sampai Betapa Banyak Yang Allah Berikan Rizki Kepada Kita Saat Ini Hari Ini Allah Uji Kepada Kita Bersabarlah Wahai Suamiku Tuh Pak Genah Tuh Apa Miki Tuh Aduh Genahnya Menari Orang Maka Genahan Teng Biasa Nah Nges Gitu Gitu Jadi Hore Amdama Jangan Tapi Sudah Suaminya Ali Bertanggung Jawab Sampai Dia Pun Berdoa Wahai Allah Haturnuhun Dipaparin Istri Anus Solehah Tuh Pak Istri Kita Harus Dibina Oleh Kita Sampai Suatu Ketika Ketika Kita Tidak Dalam Keadaan Mujur Dalam Keadaan Baik Dalam Usaha Kita Amles Bahkan Terkusuk Gitu Duh Ikon K Cek Paripos Sama Bangkar Gitu Melahat Harus Siap Menghadapi Itu Jangan Rawas Tahun Kul Nikmat Ya Saja Enak Ketika Susah Ya Pak Istri Tepak Dibina Begitu Keluarga Kita Pun Dibina Anak Anak Kita Supaya Apa Supaya Yakin Bahwa Semua Ini Kita Kewajibannya Hanya Menyempurnakan Ikhtiar Allah Yang Memberikan Rizki Tapi Allah Tidak Akan Pernah Zolim Pak Kepada Makhluknya Sekalipun Binatang Pak Tidak Pernah Apalagi Kita Manusia Yang Diberikan Kelebihan Oleh Allah Yang Diberikan Amanah Yang Betapa Besarnya Ini Tidak 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 Hanya Diberikan Ujian Saja Cuman Ada Orang Yang Bertahan Ada Orang Yang Tadi Itu Kembali Kepada Dirinya Tidak Bertahan Sampai Sampai Pak Ada Yang Menggadaikan Akidah Gara-gara Masalah Urusan Ekonomi Urusan Rizki Sekalipun Misalnya Harus Dia Itu Pangkatnya Apapun Kadang-kadang Begitulah Godaannya Pada Pangkat Bisa Jadi Ustad Kiai Atau Kita Sebagai Pedagang Kalau Kurang Iman Akidahnya Kurang Koko Bisa Tergelincir Pak Kan Begitu Ya Tuh Makanya Harus Dibangun Keluarga Harus Kompak Istri Harus Menyadari Anak-anak Pun Menyadari Badan Si Bapak Ayin Amager Susah Begitu Pak Ya Lagi Repot Lihat Betapa Bagaimana Fatimah Memberi Motivasi Kepada Ali Bin Abiyat Talib Sampai-sampai Singkatnya Pak Inilah Sebuah Ikhtiar Yang Sempurna Pak Menerima Apa Yang Sudah Allah Tetapkan Takdir Sampai Akhirnya Berjalan Adan 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 Asar Liku Manang Sholat Asar Ali Bin Abiyat Talib Setelah Selesai Sholat Asar Singkat Napas Kaluar Kepepuk Pak Ali Anjin Ali Bin Abiyat Talib Ya Abiyat Ali Putra Nabu Talib Iya Dulu Bapak Kamu Itu Saya Pekerjakan Diantaranya Menyamak kulit Pak Nyamak kulit Tapi Belum Saya Bayar Speserpun Karena Keburu Meninggal Karena Nah Inilah Ahli Warisah Hiji Jina Anjin Ali Bin Abiyat Talib Nih Saya Bayar Masyallah Pak Kalau Tidak Tidak Salah Itu 30 Dinar Emas Satu Dinar Itu Pas 4 gram Lebih Dikali Wajina Sabar Asa Gram Kan Begitu Kali 30 Kali 4 Tadi Segram Berapa Kali 4 Kurang Lebih Kali 30 Coba Bayangkan Inilah Gambaran Orang Yang Senantiasa Merasa Cukup Ridho Ridho Puas Bilkolili Dengan Yang sedikit Bahkan Ini Bukan Sedikit Tidak Ada Kemudian Saling Mendoakan Diantara Suami Istri Dan Keluarga Kemudian Allah Suatu Ketika Tidak Dilama -lamakan Diberikan Jalan Keluarnya Rizki Yang Tidak Disangka Sangka Tuh Pak Masya Allah Alhamdulillah Makanya Pantas Kalau begitu Allah Mengatakan Mayat Takillah Mayat Takillah Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Ciri Takwa Adalah Kona Merasa Cukup Tuh Allah Berikan Jalan Keluar Dan Ada Rizki Yang Tidak Disangka Sangka Inilah Orang Yang Merasa Cukup Ridho Pak Jadi Dibangun Jadi Kita Menyongsong Rizki Kita Dibangun Dulu Keluarga Nilai Nilai Dasar Kita Suatu Ketika Kita Tidak Akan Terus Mulu Sizimang Sama Ayah Ngegejelig Nanya Sok Taros Ya Iquatu Iman Nah Teras Saya Pak Atan Api Ayah Turun Ayah Turun Ayah Repot Sering Nenu Saya Atan Api Repot Nah Tama Benda Dijudul Nanya Kum Ha Urang Bargina Rasulullah Mengajarkan Kona Merasa Cukup Begitu Kalau Merasa Cukup Insya Allah Akan Merasa Ada Saja Dan Merasa Kaya Gitu Ya Karena Alhamdulillah Saki Oke Cekap Cekap Ablimah Gaji Saki Alhamdulillah Cekap Bumi Hiji Serang 4 hektar Kebon 5 hektar Cekap Cekap Itu contoh Saja Cukup Dengan Apa Yang Kita Dapatkan Masya Allah Maka Ikhwat Iman Yang Dirahmati Wala Allah Setiap Aktifitas Kita Pekerjaan Yang Ada Godaan Cobaan Tantangan Muyas Sarun Kata Rasulullah Akan Ada Dimudahkan Akan Ada Jalan Keluarnya Ada Suatu Ketika Rizgi Yang Tidak Disangka Sangka Asal Asal Malu Bekerja Bekerja Bukan Tawakal Cicing Jadi Konsep Tawakal Itu Bekerja Berikhtiar Karenanya Pak Malu Atau Sama Burung Allah Sudah Memberikan Ketetapan Rizki Juga Kepada Kita Sampai Rasulullah Menggambarkan Dalam Hadis Retir Midi Kalau Seandainya Kalian Mau Bertawakal Dengan Sebenar-benarnya Tawakal Lain Hayang Cicing Tadinya Lepatnya Tapi Yang Benar Adalah Sebenar-benar Tawakal Pasti Allah Akan Berikan Rizki Kepada Kalian Pasti Allah Akan Berikan Rizki Pasti Allah Akan Berikan Rizki Sungguh Allah Yang Berikan Rizki Ini Tawkit Menguatkan Meyakinkan Allah Yang Berikan Rizki Kepada Kalian Sampai Rasulullah Masalah Kama Yerzuku Toyro Seperti Allah Memberikan Rizki Kaburung Kamanuk Kan Gitunya Tagudu Himason Wataruhu Bitonan Terbang Teh Dinakayan Kosong Molongpong Lapar Merennya Bahkan Meren Induk Naburung Meren Ayah Kawajiban Tadi Memberikan Makanan Ke Anaknya Terbang Pak Kosong Molongpong Tapi Buktinya Hirup Ini Bapak Allah Berikan Rizki Kepada Bapak Kepada Kita Masya Allah Buktinya Ini bisa Ngawas Bisa Hirup Gitu 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 Wataruhu Bitonan Sampai Dia Memberikan Perut Sudah Kenyal Anak Manuk Anak Burung Diberikan Makanan Apalagi Kita Makanya Yakin Kita Kewajiban Itu Ihtiar Sempunakan Ihtiar Rizki Sudah Allah Tentukan Rizki Sudah Allah Tentukan Bahkan Allah Tentukan Itu Bukan Hanya Di saat Sekarang Sebelum Kita Lahir Pada Usia 120 Hari Sampai Sampai Ketika Pembentukan Kita Di dalam Perut Rahim Ibu Kita Nuju 120 Dinten Allah Tetapkan Apa Ketetapan Allah Amalnya Apalagi Rizkinya Wa Ajaluhu Ajalnya Wa Apa Wasya'iyun Ou Wasakiyun Ou Sa'idun Sulitnya Bahagianya Tak Iye Ketetapan Allah Yuk Pak Ayinama Orang Song-song Rizki Allah Rizki Allah Itu Bertebaran Tinggal Kita Menyempurnakan Ihtiar Dan Allah Tidak Pilih Pilih Pak Kepada Siapapun Sampai Allah Menyebutkan Dalam Surah Ayat Genep Ayat Genep Wama Minda Bating Fil Ardi Dan Tidak Alah Ada Suatu Binatang Sawe Gitu Nya Ngan Dabah Di Deteh Binatang Hidup Baik Di Darat Ataupun Di Laut Bahkan Ada Yang Menyebutkan Baik Binatang Binatang Ataupun Kita Manusia Disebutkan Dabah Fil Ardi Illa Illa Alallohi Rizguha Illa Alallohi Rizguha Kecuali Atas Allah Yang memberikan Rizki Kepada Dabah Tadi Sakasawai Makanya Ihwat Iman Yang dirahmati Oleh Allah Kita Harus Menyiapkan Bahwa Ternyata Rizki Itu Sudah Di Tangan Allah Allah Yang Sudah Menetapkannya Sata Acaan Orang Berrojol Tetapkan Tapi Orang Uningan Maka Allah Perintahkan Rasul Begitu Iman Bekerja InsyaAllah Allah Akan Tetapkan Rizki Asal Berusaha Sempurna Tapi Suatu Ketika Usahanya Seperti Tadi Ali Kadang Disempitkan Kadang Diluaskan Makanya Allah Menyebutkan Di dalam Surah Al-Isra Ayat 30 Betapa Jelasnya Inna Rabbaka Inna Rabbaka Yabsutu Rizko Limayasya Uwayakdir Sungguh Inna Rabbaka Tuhan Rabbmu Yang Mengurus Semuh Yang Mengurus Kita Rabbun Tarbiah Rabbun Mengurus Kita Mengurus Semuh Yabsutu Rizko Limayasya Mementangkan Rizki Yang Iyak Kendaki Wayar Zuku Dan Dia Menyempitkan Kepada Orang Yang Iyak Kendaki Makanya Tong Aneh Geningan Geningannya Kita Sedang Kapan Hari itu Kapir Menih Menih Asagara Rampil Iya Kadang Kadang Mencarinya Iya Awalnya Rizki Tapi Kadang Kadang Orang Orang Kafir Misalnya Kan Ada Prinsip Yang Menghalalkan Segala Cara Kita Ada Dibatasi Dengan Itu Makanya Suatu Ketika Kok Ari Abdi Menik Tisiganus Sare Setiasa Janten Kita Sedang Taat Kepada Allah Karena Rizki Yang Kita Dapat Itu Banyak Yang Harus Kita Dapat Dibatasi Dan Itu Dalam Rangka Taat Kepada Allah Sampai Rasulullah Mengatakan Innal Halala Bayinun Wa Innal Haroma Bayinun Wa Bayinahuma Mustasbihatun Yang Halal Jelas Yang Haram Jelas Kalau Ada Keraguan Halal Haram Halal Haram Mustasbihat Subhat Sahan Nebihan Subhat Siapa Yang Menjawab Subhat Dia Sudah Menjaga Kehormatan Agamanya Dan Dirinya Tuh Siapa Yang Jatuh Subhat Dia Sudah Jatuh Kepada Pengharaman Makanya Subhat Tingalkan Yang Ragu Halal Haram Haral Haral Pada Nyebutkan Haram Jadi Haral Untung Harla Jadi Tidak Boleh Tegas Kita Ini Halal Inilah Cara Umat Islam Hamba Allah Yang Seharusnya Ketika Mencari Rizki Itu Ihtiarnya Itu Disempurnakan Dengan Cara Yang Jalan Surga Tau Ini Halal Ini Haram Nah Ini Yang Halal Kita Jaga Dan Bertebaran Pak Ini Contoh Saja Di Dalam Al-Quran Makanan Yang Diharamkan Banyak Atan Atan Nabi Sedikit Pak Sedikit Ya Murimat Alaikum Maitatu Pangke Damu Nondamu Darah Walah Mulhingjir Pak Sembelihan Yang Bukan Karena Allah Kan Itunya Mengopat Berarti Anu Dihalalkan Sak Kedik Suur Pak Inilah Salah Satu Kebijaksanaan Allah Rahman Rahim Ya Allah Cuman Empat Ini Ujian Luar Biasa Termasuk Walatakulu Ribak Jangan Kau Makan Ribak Hoyong Karena Perbuatan Ribak Itu Pak Nah Ini Kadang-kadang Suatu ketika Allah Tebarkan Tuh Ujian Seperti Kisah Ali Dan Fatima Kan Gitunya Diuji Untuk Apa Untuk Belihat Benar Tidak Berkualitas Amalnya Atau Justru Semakin Tergelincir Tadi di awal Sudah disampaikan Hati-hati Pasti ada Ujian Pasti ada Godaannya Pasti Ada Cobaannya Insya Allah Semuanya Allah Sudah Tetapkan Dan Insya Allah Orang yang Mampu Lulus Menghadapi Ikhtiar Yaitu Dalam Terangkat Tadi Menghadapi Ujian-ujiannya Pasti Akan Disempurnakan Oleh Allah Ada Hikmahnya Sampai Ada Orang Yang Dia bertahan Karena Dia tidak Mau Perbuatan Yang Haram Berlimang Ke Lintah Apa Lintah Darat Misalnya Dia bertahan Tidak Mau Lebih Baik Kita Seperti Ini Apa Pas-pasan Merasa Cukup Tapi Kalau Sudah Merasa Kona Akan Makin Merasa Kaya Dengan Walaupun Hanya Dilihat Orang Lain Masa Kitu Apapun Kalau Kita Ingin Menilai Oleh Manusia Benten Benten Beda Beda Cuk Seatas Sangsara Cuk Miskin Cuk Itu Membenghar Kan Gitu Ya Gitu Kita Punya Kendaraan Motor Punya Rumah Cuk Anu Tegaduh Motor Atanapi Yang Dia Sehari-harinya Kontraktor Terang Kontraktor Ya Buminang Kontrak Itunya Wah Hebat Kaya Kan Begitu Ya Kata Orang Ini Orang Anu Punya Mobilnya Mewah Rumah Sawah Nah Ah Seetama Sakitukituna Kan Begitu Ya Tuh Dan Orang Yang Disebutkan Yang Menyebutkan Tadi Orang Sekitukituna Cuk Ayodino Lebih Besar Ah Seetama Tuh Kan Gitu Ya Penilaian Manusia Subjektif Berbeda-beda Sudah Penilaian Allah Kata Allah Yaitu Pegang Bahwa Ujian Pasti Ada Yaitu Kita Tidak Boleh Terjerumus Kepada Mencari Rizki Menghalalkan Dengan Segara Cara Tidak Boleh Tainatnya Seeru Kemodial Kitu Barukan Apa Ketika Ada Orang Misalnya Dia Ah Ini Kesempatan Disogok Ya Nerima Hasil Sogokan Atau Barangkali Menipu Memara Misalnya Bon Atau Barangkali Korupsi Misalnya Kan Itu Perbuatan Maksiat Kepada Allah Apakah Berkah Pasti Dijamin Itu Tidak Berkah Rom Dan Akan Dekat Bukan Dekat Akan Terjerumus Kepada Lembah-lembah Dosa Kenyaman Pante Rungga Bohong Mamual Nyaman Pak Sok Bapak Aya Kengeng Artos Ageng Tapi Korupsi Nyaman Pak Yang Kita Kenyangkannya Yang Kita Kenyangkannya Haram Tidak Kanyaman Sudah Pak Jujur Saja Apa Adanya InsyaAllah Sampai Rasulullah Pun Mengatakan Yang Jujur Matan Tram Wa Inal Kaziba Ribatun Yang Bohong Yang Gelisah Ribatun Ribatun Gelisah Yang Bohong Yang Barangkali Dia itu Hanya Apa Namanya Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Demikian Ribatun Pasti Gelisah Kak Istri Atanapika Putra Keluarganya Pasti Tidak Nyaman Bahkan Tidak Akan Ada Keberkahan Makanya Pak Hayu Kita Song Song Bahwa Menyempurnakan Ihtiar Dalam Rangka Menyongsong Rizki Kita Insyaallah Dengan Cara Kita Ada Di Jalan Allah Maka Terakhir Orang Yang Senantiasa Menetapkan Dirinya Bahwa Rizki Itu Adalah Dari Allah Allah Yang Membukakan Meluaskan Menyempitkan Rizki Kita Adalah Kewajiban Seorang Muslim Hanya Menjemburnakan Ikhtiar Insyaallah Allah Akan Jauhkan Daripada Sifat Sombong Karena Orang Yang Diberikan Rizki Kemudian Dia Tidak Yakin Ini Dari Allah Sudah Dekat Kesombongan Maka Allah Menyebutkan Dalam Surah Al-Mulk Ayat 21 Atau Siapakah Dia Yang Memberi Kamu Rizki Jika Allah Menahan Rizkinya Kata Allah Sebenarnya Mereka Terus Menerus Di Dalam Apa Kesombongan Dan Senantiasa Sering Menjauhkan Diri Yaitu Jauh Dari Allah Akhirnya Terjebak Kan Begitu Ini Keurang Capek-capek Urang Kan Demikian Tapi Seandainya Orang Yang Sudah Yakin Rizki Sudah Ditetapkan Allah Kita Hanya Menyempurnakan Saja Dan Yakin Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Ketika Kita Mendapatkan Kesulitan Rizki Allah Akan Memberikan Jalan Keluarnya Kita Menyempurnakan Inilah Orang-orang Yang Pertama Akan Terbebas Dari Cinta Dan Buta Dunia Satu Muka Dua Orang Tersebut Akan Terus-terusan Senantiasa Memintanya Itu Apa Namanya Hanya Kepada Allah Tapi Bebas Dari Cinta Dan Buta Dunia Tapi Namun Sombong Kadang-kadang Kelu Kesah Terus Meminta-minta Sebaliknya Dan Yang Ketiga Orang Yang Sudah Yakin Urusan Rizki Tadi Dari Allah Kita Menyempurnakan Dan Ketika Ada Cobaan Kita Yakin Dari Allah Suatu Ketika Ketika Allah Berikan Rizki Dia Tidak Akan Pelit Justru Akan Senantiasa Sebaliknya Karnanya Seorang Muslim Yang Demikian Dia Akan Berhias Dan Dengan Sifat Pemurah Dengan Sifat Dermawan Ini Yang Pertama Yang Kedua Orang Yang Senantiasa Tertanam Keyakinan Rizki Itu Ada Dari Allah Dan Kita Hanya Berkewajiban Menyempurnakan Dan Yang Ketiga Adalah Ketika Ada Ujian Yakin Ada Jalan Keluarnya Dia Akan Hidupnya Merasa Kona Dua Banyak Kesimpulan Jadi Orang Yang Demikian Yang Senantiasa Rizki Itu Yakin Ini Adalah Urusan Allah Yang Kedua Kita Yakin Hanya Menyempurnakan Saja Ikhtiar Kita Yang Ketiga Yakin Ketika Ada Persoalan Allah Akan Memberikan Jalan Keluarnya Maka Dia Akan Dipastikan Satu Menjadi Seorang Yang Pemurah Yang Kedua Dermawan Dan Yang Ketiga Adalah Merasa Cukup Kona Mudah Mudahan Banyak Ikhwat Iman Bapak Ibu Ibu Semuanya Mendapatkan Keberkahan Di dalam Mencari Rizkinya Dan Mudah 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 Mudahan Ibu Bapak Semuanya Ketika Mendapatkan Ujian Godaan Dalam Urusan Rizki Pasti Yakin Allah Ilah Yang Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Demikian Mudah Mudah Bermanfaat InsyaAllah Minggu depan Ini Makalahnya Tiasa Dikempalkan Dari Pak Nanti Minggu depan Melanjutkan Poin C Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari